Intro Kita sumber penjara itu Masa satinya memang enak Beda Beda sama yang lain Saya udah banyak nyoba sati-sati pada yang lain Enaknya Burinya dapet Sehatnya Enggak ada lemak-lemak Enak gitu koknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Zofi Andri Koto Sekarang kita masak sate padang ya Sate padang itu ada banyak Ada banyak variannya Nah kita ambil sekarang yang variannya Arah ke pantai Yang arah ke pesisir Ciri khas dari sate padang Arah ke pesisir itu adalah Dia lebih Merah, lebih berwarna Bumbu-bumbunya adalah Kita lihat dulu yang pertama kali ini Cabe ya Cabe ini sesuaikan dengan selera Masing-masing Kalau saya untuk 1 kg Ya sekitar sebanyak ini Setelah itu Ini ada Pemkuas Ada jahe Ada kunyit Kalau lebih nanti Bisa dikurangi Terus ini ada Sereh Berikutnya Ini ada Pekah Ini wangi Terus ini ada Jintan Jintan ini disesuaikan ya Cukup satu Ini cukup Asam kanis Bukan asam berubur Terus Berikutnya Bawang putih Bawang merah Kita juga tambah dengan Kemiri secukupnya Daun Jeruk Kemudian daun Sara Dan ini Ini opsional ya Tapi kalau Memungkinkan Ya usahakan ini Daun ruku-ruku Khas Daun Bawang Dan bawang ini Untuk kuahnya nanti ya Ini Lebih lama adalah daunnya Terus Untuk kali ini Kita coba pakai Lontong ya Lontong Beda-beda Langsanya Lebih-lebih enak Kalau yang satu Langsanya Daun kelapa Ini daun pisang Terus untuk kuahnya Kita Memakai Tepung Tepung beras Nanti di kuahnya juga Ada kacang Tanah Kacang tanah Di sini kebetulan Yang sudah di Yang sudah dikupas Ya Nanti Nanti Di kuahnya pun Kalau kita tidak punca Kaldu Kita bisa Ganti dengan Kaldu yang Dijual orang Dalam bentuk saset Yang saya tersebutkan Ngaritnya Yang rasa sapi Ya Berikutnya Ini Bumbu yang Harus ada Kalau ingin Rasanya berbeda Ya Anda boleh lihat Ini cari Ini bumbu Kambing Kalau tidak Saya juga pakai Tambahannya yang dari Yang dari kampung ini Khusus di pesan Kampung Kepadang Dan yang terakhir Adalah Ini Daun kunyit Nah daun kunyitnya Banyak apa-apa ini Yang harus di lebar ini Juga Boreh ini Ini kita pakai Semuanya Oke Demikian Oke Sekarang Mari kita eksekusi Oke Ini daun kunyitnya Kita Masukkan semua Biar Rasa Tenaknya Nambah Ini Masukkan semua Terus Cabai Masukkan Ada 12 Ini jahenya Jahenya yang segini aja Nih Konyet segini Terus Nah Dan kewas ini Ini Bawang putih Bawang merah Kemilinya Halus Halus Jadi Sate padang itu Kuah terus Halus Halus Punggungan Makanya Kalau bisa Blandernya Ini Ekanya Kita masukin Tiga Nih Bawang Rompanya Jadi Mantep Ini Sudah selesai Dibanda Dengan Halus Dengan Kecepatan Tinggi Kita Tumis Kita Tumis Sekarang Ketua gorengnya yang baru sekarang tadi kan masih ada sisa nih ya kita masukin ini sudah digepek ya sekit dan koras daun calang daun jeruk saya sekarang asam kambisnya dimasukkan ya sini kita tunggu rumahnya luar biasa nih ini kan lidah ya lidahnya kan sudah kita buang kulit aginya tuh kita masukin sini saatnya kita masukin bumbu ini bumbu yang dari kampong ya segini nih cukup ini kambing kambian nah ini dia bumbunya meresap untuk kaldunya kita ambil dari sumsung ya sumsung dari tulang yang dulu sini nih jangan dari lemak tapi dari sumsung ini ini lemak juga sih tapi lemak yang tidak terlalu danes sambil bumbu bumbu bumbunya matang dan bumbunya meresap ya kita kita kosong-kasih kacang tanahnya ya nah kacangnya setelah agak memulai-mulai kecoklat-coklatan terus kita ada dua cara sih sebetulnya bisa di buruk ya agak lebih kasar tapi bisa juga di blender lebih halus saya coba yang lebih halus di blender seperti ini ya biar lebih halus ya jadi lidahnya yang sudah kita angkat dulu ya angkat ini lidahnya sama dengan sote yang di darah panjang atau tinggi di darinya ini di kasih dulu nanti kita bikin lagi ya blendernya ya oke ini tepung beras tiga sendok tiga sendok ini atau tinggi menyesuaikan dengan ketentaran kuahnya ini fungsinya fungsinya agak merekat dan menjadi kental saya memakai semuanya tepung beras ya tidak dicampur dengan tepung yang lain tepung beras ini yang sudah kita aduk yang sudah kita lanjutkan nah kita masukkan pelan-pelan ke kuah sautainya inilah penampakan kuah sate parang kita yang sudah dimasukkan aromanya mulai kemana-mana ini luar biasa ini belum dipasukkan kacang ini dari kacang yang dibelander sekarang kita coba yang dibelander karena yang dimuk sampai lalu sudah kita coba dengar rasa enaknya wow ini oi nomba ori itu apa kacang aroma kaldu aroma bumbu-bumbu luar biasa ini berani ini bumbunya kalau istilah orang itu dukung 4 bumbu ini dukung 4 bumbu wow hmm kalau sudah makan sate yang seperti ini yang di tinggi jalan jadi ya lebih beda rasanya lebih yang disini sekarang kita bikin sate ini ya ini bagian yang tadi kita potong cara motongnya pun harus ada disini sini ya begini ya ya sebenarnya seperti ya ini kan tidak nih tebal ya kita potong seperti ini dia agak menyerong ya saya boleh disini ya disini kira-kira hasilnya seperti ini ya agak seperti ini mas tapi ada seperti ini oke dibantu oleh merah untuk masuk-masuk ya kalau mau sate seperti ini dibinya itu yang memang dibi dibi dari pak pak ini ini ya terus ini belajar kenal ya ini ini lalu ini terus lagi lihatannya tiga ya mau sate padang ketiga ya ini asli pindah ini asli pindah lemaknya kita buang itu kalau kita bikin terasuk ya satu coba bantari ini sini ada belasinya oke yang sudah tentu ya nah ini sudah potong bunda jadi keren jadi merahnya sekarang kita buka usahanya tapi enggak ada karyawannya bagi yang berminat boleh meramat ke sini karyawannya nanti kita buka setelah ada besi terutamanya besi jangan sehat gimana gara bisa saya lakam dulu ya untuk orang 10 berterus 50 untuk 5 orang kalau 7 orang 70 kalau cukup ini semuanya tidak ada lemaknya selidihnya ada yang sebanggu yang gede begini kalau satipadang tidak pas ya karena ini kan lebih tipis ya jadi bisa hancur makanya satipadang lalu-lalu dia mau pakai bambu yang ukurannya lebih lebih nah sekarang kita bakar ya satenya sebabnya bakar satenya pakai aran ini karena kita tidak tidak punya kita melakukan yang ada saja yaitu happy call sebenarnya sudah matang kok sudah bumbunya sudah bersah lebih terbiak di bakar untuk untuk buahnya sausnya ini spesial karena kita pakai sum-sum bolang kita masukin dan bolang oke sudah jadi ini satenya satenya ya 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 Oke, jadi inilah sastai hasil pembuatan kita parang tamu. Pilih yang akan mencicipi, nanti Pilih silahkan kasih komennya seperti apa ya. Nah, mahasiswa ini. Kita lagi mencoba ilang, luar-luar juga datang ya. Nah, kita coba ya Pak. Terima kasih Pak Zul. Kita coba ya. Mantap nih. Kita tidak pakai besokan, kita coba pakai lontong ya. Ada sesuatu yang boleh tidak. Ya, nih. Enak. 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 Pakai itu tadi. Ya. Yang menjau di kamaraman, nanti ya pakai itu. Hehehe. Tadi, pernah menakurkan tepatan di mana saja. Biasanya ini sih, yang tepatan ini. Ini di, kalau tepatan sih, di sini udah halang. Yang lewat nggak lewat ya. Terkalau tahun ya. Masalah tepatan, kalau lewat, işte. Yang lewat juga lah, ada yang enak. Jadi setel餐, di tempatan 4 itu enak sih sih. Kita coba yang enak sih tuh. Ya boleh, kayaknya bukan lemak. Kalo udah biasa, Cepet ini putih Air dulu kan di Cepet yang mas Banyak Ini Ini kan bikin cepet banget Dice banget Kalau asap Yang Situ Tidak salah asap Gak empat Bisa masuk ke belakang Terus ya Bepet kok si ini Bukan sekang ya Bukannya kukul Pukul 5 menit Pukul 5 menit Banyak kero lelah Kalo enggak ke teman selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih